Di Tuding menghalang-halangi pembangunan masjid terapung kota Palopo yang terletak di jalan Ningkar, Haji Aswan angkat bicara. Ia mengaku memiliki bukti kuat atas lokasi yang dihibahkan oleh pihak lain, yakni Haji Samang seluas kurang lebih 8 hektare. Aswar mengaku mengelola tanah tersebut sejak 2004 sampai sekarang. Ia mengungkapkan sebelum peletakan batu pertama, Wali Kota Palopo HM Judas Amir mengundang dirinya di ruang sekretaris daerah kota Palopo. Rencananya Haji Aswar dan Haji Samang akan dipertemukan untuk membahas masalah lokasi yang menjadi sengketa, termasuk dengan yayasan Uwais Alkarni yang menjadi pengelola masjid terapung. Hanya saja pada waktu yang ditentukan pada 10 Mei 2023, pihak Haji Samang tak menghadiri pertemuan, dan lagi-lagi pertemuan menunggu jalan buntu dan tidak ada titik terang. Saya tahunya setelah ada undangannya Pak Wali Kota, tanggal 9 Mei, dan itu rencananya Pak Wali Kota ingin mempertemukan pada tanggal 10 Mei. Saya hadir pada tanggal 10 Mei, tetapi pihak yang diundang DKM dan pihak Haji Samang itu tidak ada yang hadir dalam undangan tersebut. Nah, jadi tidak ada kesimpulan bisa kita ambil, karena Pak Wali Kota sudah mengundang untuk dipertemukan di datangnya di Benul. Tapi pihak dari sebelah ini melaksanakan perletakan batu pertama pada tanggal 10 Mei. Haji Aswar juga mengungkapkan dirinya pernah dipertemukan di Komisi 1 DPRD Palopo tahun 2016 silam, terkait lokasi di Jalan Lingkar Palopo. Hasil keputusan saat itu antar kedua belah pihak lokasinya berbeda. Apabila pemerintah kota ingin menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL, maka harus ada kompensasi. Itu tetap kita lakukan penutupan. Karena di sana itu, tanah di sana tidak pernah dikelola oleh pihak pemberi wahibat. Tidak pernah dikelola. Jadi saya di sana ada dua rumah, ada pematang, yang berkali-kali saya benahi dengan alat berat. Pantauan koran seruya di lokasi tidak ada aktivitas sama sekali. Tampak sebuah mobil pick up menghalangi jalan masuk ke lokasi penimbunan. Terdapat sebuah spanduk bertuliskan, jangan rampas hak kami. Kasus ini tetap saya kelola, karena itu tanah saya. Saya sudah kuasai hampir 20 tahun. Kalau ada yang mau menggugah, silahkan. Kita tunggu. Masjid ini mengusung konsep unik. Selain dibangun terapung, sekitar masjid pun akan dipenuhi objek wisata, serta terdapat beberapa spot yang bakal dijadikan lokasi kunjungan wisata bagi masyarakat. Putra Alipsia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.